Nabila Takiyah! Sesuai dengan namanya. Nabila Takiyah. Takiyah maka tak sayang. Tak kenal. Eh, tak kenal namanya. Eh, bentar. Apa sih? Sayang, sayang, sayang. Baju lu kebalik. Kebalik. Eh, dari leher. Ini belakang. Berbangun nih. Berbangun tidur nih. Saking cepet-cepetkan ketemu Nabila ya. Aku sampai... Sampai cepet-cepet pengen ketemu sama kamu. Sampai baju ini terbalik. Untuk dunia ini gak terbalik. Sudah-sudah. Nabila mau balikin bajunya. Tapi kita lihat Nabila Takiyah. Nabila. Oke. Langsung kita klarifikasi. Ya. Paul berapa waktu yang lalu datang sini. Ngomongin tentang kamu juga. Katanya Paul bener suka sama kamu katanya. Ya dia yang nanya. Kata Paul katanya ngalir aja. Sebetulnya kayak gimana sih? Bener sih sebenernya ngalir aja. Ngalirnya deras atau pelan? Enggak. Paul itu ya sebagai temanku. Bestiku juga. Yakin? Kamu suka sama Paul. Paul juga suka sama kamu. Aku suka kamu. Eh beneran. Siapa yang suka duluan? Hah? Eh kalau nanya suka duluan gue duluan kayaknya dah. Yang duluan ngasih signal-signal suka siapa sih? Enggak sih kagum aja gitu. Siapa yang kagum duluan? Sama-sama kagum. Oh gitu. Kamu kagum karena? Kagum karena dia multi talent juga. Karena dia ganteng. Ganteng gak? Iya pasti. Ganteng gak? Ganteng gak? Iya ganteng. Iya. Halo menurut kamu si Paul itu gimana orangnya? Paul jangan. Paul gitu dong. Paul. Paul yang anak Paul. Orangnya gimana sifatnya gitu? Ya kan kita belum kenal banget ya Pie. Kalau gue sih udah kenal lah. Kan pura puranya gak kenal. Gimana sih Paul itu orangnya sih? Paul itu orangnya. Iya dia orang yang baik. Good person juga. Terus juga apa ya. Aku banyak belajar dari dia. Kayak. Dia ngetreat orang juga baik banget. Sama lingkungannya. Terus juga dia gigih banget buat orangnya. Oke. Ada Roni ada Paul. Kenapa deketnya sama Paul? Karena Roni deket sama. Iya. Ternyata lagi. Enggak kalau. Kak Roni itu lebih ke ini sih. Lebih ke. Babe aku. Babe? Maksudnya. Maksudnya tuh lebih kayak ke ayah Ebo gitu loh. Mereka tuh kalau digabungin apa. Panah. Panah Roma. Panah Roma. Panah Roma. Paul. Nabilah. Roni. Roni. Salma. Salma. Nah. Jadi kena betul kan cocokan. Paul. Nabilah. Panah udah di depan. Panah Asmara. Iya. Yang tersentuh hati yang tersentuh hatinya tuh tidak hanya Paul nih. Ada tentara Israel aja. Tersentuh hatinya dengan suara Indonesia. Gara-gara konten kamu yang Omed TV. Omed TV. Boleh kita lihat ya. Boleh yuk. Wow. Suara tentara. Tapi kalau aku siap ya. Tentara yang tadi aja sekilas mirip-mirip Paul. Iya bener. Iya bener. Iya bener gak? Tapi mukanya kamu suka muka-muka gitu ya? Bule-bulean. Enggak kok. Aku suka semua. Itu papa-papa yang nge-gitar siapa itu? Itu om aku yang di Aceh. Oh. Eh kamu tuh orang Aceh? Aku orang Aceh. Tapi tinggal di Jakarta atau emang tinggal di Jakarta? Aku udah alhamdulillah stay di sini. Perkapan itu? Udah hampir setahun sih. Oh setahun ini. Jadi kalau antara Israel itu kan nangis karena terharu denger suara kamu kan? Eh tapi. Rasipu apa pas ngobrol. Antara Israel juga nangis. Karena? Karena gak ngerti bahasanya dia. Maaf gue. Tapi kamu tuh emang sebelum itu kan jadi Youtuber. Yang kontennya tuh di OmenTV yang ngobrol dengan orang. Ngobrol sama stranger. Iya. Apa sih asiknya? Sebenernya asik sih ketemu sama orang baru gitu. Dan orang-orang luar tuh kayak lebih welcome gitu loh. Jadi kayak apapun ng-appreciate. Setiap aku nyanyiin buat mereka. Mereka tuh selalu nge-respon dengan baik juga gitu. Jadi sama-sama terhibur gitu. Oke oke oke. Seru ya? Sekarang udah, tapi udah jarang lagi sekarang gak? Udah jarang sih karena aku di-idolkan selama ini soalnya. Oke. Tapi yang hebatnya tuh bapak kamu tuh emang seorang polisi ya? Iya bener. Sekarang sudah gak lagi? Iya. Kenapa? Karena pindah kesini kan jadi. Jadi sekarang pindah ke Jakarta itu siapa aja? Aku udah sama keluarga sih udah. Jadi ayah kamu berkorban buat kamu. Iya. Supaya kamu mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang bintang. Sampai ayah kamu berhenti dari pekerjaannya untuk menemenin kamu. Iya menemenin kamu. Siapa aja jadi bapak kamu. Sekeluarga? Sekeluarga. Untuk kamu pindah kesini? Iya. Wih tanggung jawabnya gimana tuh rasanya? Iya. Pasti tanggung jawabnya lumayan besar ya pastinya. Cuman alhamdulillah sedikit-sedikit juga jalan aku kebuka disini. Dan ya alhamdulillah sih. Maksudnya keluarga juga udah deket sama aku. Jadi aku bener-bener kalau misalkan. Maksudnya aku butuh mereka juga untuk selalu ada di standgung aku gitu. Wah tapi deh membuktikan juga kemudian sampai jadi juara 2 di Idol. Iya. Wow. Ini hebat banget loh. Thank you. Iya, iya, iya. Katanya kan juara 2 tuh karirnya tuh banyak yang ngomong ya. Lebih mencintai pada juara 1. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi ya. Oke, oke. Nih tapi di proses perjalanan perjuangan di kompetisi itu. Katanya pernah dikacangin sama juri. Coba kita lihat dulu tayangannya. Ayo. Oke gini. Kadang-kadang yang viral itu potongan-potongannya saja. Tapi kan ini kan yang ada di sana kamu. Emang bener dikacangin? Sebenernya sih aku... Emang martabak dikacangin kamu? Iya. Masih gak curikin kali ini. Buat aku martabak kamu tuh manis. Kalau martabak manis disayang. Iya. Masuk Eko. Kita emang dikacangin gimana emang? Sebenernya sih aku gak ngerasain itu sih pada saat itu. Karena aku juga tau konteksnya disitu. Mahal ini sebagai songwriter juga. Dan Kak Salma juga songwriter. Jadi kayak... Fokusnya di mereka. Fokusnya kan dalam konteks itu gitu. Jadi kayak ya udah aku gak ngerasain yang dikacangin sih. Tapi pas lagi dipotong sama netizen. Dipotong-potong. Dikasih judul itu itu. Kamu kayak gini. Eh iya kok gue dikacangin gitu gak? Kayak sebetulnya sih karena editan kali ya. Karena editan-editan orang jadi kayak. Cuman pada saat itu enggak sih. Aku gak ngerasain hal itu juga. Gitu bukan dikacangin berarti. Dikejuin. Udah gue wakilin ketawa gue udah. Nah gini sekarang. Disini tuh harus ada challenge. Berani gak kita challenge? Harus berani. Harus ada Nabila disini sang runner up idol 2023. Gimana kalau kita tantang dia untuk bernyanyi lagi? Oke. Boleh. Boleh dong. Thank you. Bila kamu anggapannya nyanyi ini buat aku ya. Ya oke. Pasti buat ke Arab. Pasti. Karena disini tapi yang minta bukan kita Vi. Ini rakyat-rakyat. Oh gitu. Nih ada nih ada beberapa yuk kita lihat nih. Yang sudah request di Instagram kita. Nyanyi lagu sekali ini aja Glenn Pledi. Kak. Tersentuh banget lagunya cocok buat Nabila tuh katanya. Tapi aku suka banget lagu sekali ini saja. Silahkan. Kenapa Kak. Glenn Pledi. Alhamdulillah Raffi, Raffi. Nabila. Itu lagu aku buat kamu. Vi 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 Vi. Ya. Raffi. Mau nanya dulu. Lu ketemu Nabila udah berapa kali sih? Dua kali. Dua kali. Udah langsung jatuh hati. Langsung sakit hati. Saya sama Nabila jatuh cinta. Kau dia jatuh di angkot tadi saya. Request yang kedua. Yang kedua. Nih makasih lo yang udah request ya. Kembang Perawan by Gita Gutawa. Karena bagus dibawain Nabila. Relet. Oh ini juga lagunya bagus. Nabila yang lagi jatuh cinta. WK-WK. Kembang Perawan. Kembang Perawan. Kembang Perawan. Aku boleh lihat liriknya gak? Liriknya? Boleh-boleh minta lirik. Aku pas Kembang Perawan nih Kembang Liar nih. Oh iya. Oke. Itu lagu susah banget dong. Halo. Jangan lah. Susah banget. Sumpah. Itu kalo gue nyanyi jatuhnya begini. Akulah si kembang elata. Jinen beken nyanyi menghibur anda. Eh. Ini nyanyi di panggung idol. Luma kan ini gerobak dorong. Oke speker. Lagu yang ke tiga. Ke tiga. Not you Alan Walker. Ke rumah gue. Wih keren. Private party bro. Di rumah gue bro. Beneran Vi. Cerita patung ngapain sih Vi? Ya biasa lah. Silaturahmi aja. Supren. Oh iya. Tadi private party. Tiba-tiba jadi Silaturahmi. Si Cipu mau party. Cipu party datuin Al Walker. Al Walker. Satu lagu aja dua lagu. Joget-joget Cipu. Kenapa dua lagu doang gak mampu bayar? Ya bukan. Dia kan dateng kan emang gak enak kan. Masih kayak sama dateng. Eh nyanyi buat. Masa gue nyanyi suruh nyanyi sepuluh lagu. Satu dua lagu abis gitu makan. Tapi mobil mewah lu diincek-incek sama dia lu. Ya asuransi lah bro. Lagian nanti. Oh brother. Sebelum pulang mampir ke tempat lu dulu. Lama gue dulu bro. Lu kasih ongkos gak? Enggak lah dia. Dia lebih kaya dari gue kayaknya. Tapi. Waktu di panggung idol kamu nyanyi sama dia kan? Iya aku nyanyi sama dia. Tapi. Ini rakyat itu requestnya lagu-lagu susah. Kayang atas kemampuan. Eh jalan uang kalian. Susah-susah semua sempat. Halo. Apa? Yes Alan. Oh. Alan. Nanti kita main bareng ya. Alan, Alan. Alan Budi Kusuma. Oke kita kembali ke sana. Kita ketak di sini. Jangan kembali. Selamat pagi. Selamat pagi.